Ketika mereka turun, ketika mereka menemukan, mereka menemukan yang lebih baik. Nama Zervena Zvezda memang tak begitu populer di telinga para pecinta sepak bola. Di ganca persepak bolaan Eropa, klub tersebut lebih dikenal dengan nama Red Star Belgrade. Selain terkenal, Red Star juga pernah membukukan prestasi di kompetisi paling bergengsi benua biru, Liga Champions. Tercatat selagi bernama European Cup dengan mengejutkan Red Star Belgrade berhasil menjadi juara pada 1999. Nama-nama seperti Sinisa Mihajlovic, Robert Prosineki, dan Darko Pansev adalah beberapa pemain yang menjadi bagian kesuksesan tersebut. Selain kerap menampilkan performa mengejutkan, Red Star juga memiliki senjata rahasia yang tersimpan di Stadion Rajkomitik, markas utama mereka. Senjata rahasia itu adalah terowongan tunnel bawah tanah yang menghadirkan atmosfer mencekam bagi pemain manapun yang melewatinya. Red Star sendiri terbentuk di tengah ledakan Perang Dunia Kedua melalui usaha para penganut paham antifasis yang berada di bawah naungan Serbian United Antifasis Yacht League sebagai simbol rakyat Yugoslavia. Jadi tidak heran apabila Red Star Belgrade memiliki stadion yang sangat tua untuk memainkan laga kandang mereka. Rajkomitik Stadium merupakan stadion tua yang sudah ada sejak tahun 1927 silam. Saat pertama kali dibuka, stadion ini belum bernama Rajkomitik, melainkan bernama Avala Stadium. Sempat berganti-ganti nama, stadion ini sempat bernama Red Star Stadium atau yang lebih sering dikenal dengan Maracana Stadium. Nama yang sama dengan stadion yang berada di Rio de Janeiro. Nah, sebagai penghormatan kepada legenda Red Star Belgrade Rajkomitik, pada Desember tahun 2014 nama stadion resmi berganti menjadi nama sang legenda, yaitu Rajkomitik Stadium. Stadion terbesar di Serbia ini dulunya memiliki kapasitas maksimal mencapai 110 ribu penonton. Namun, di pertengahan 90-an, kapasitas stadion ini menyusut menjadi 60 ribu penonton setelah dilakukan renovasi di pertengahan era 1990-an dengan mengubah stadion ini menjadi all-seater. Dengan desain kuno dan kurang estetik untuk sekelas stadion terbesar di suatu negara, Stadion Rajkomitik ini memiliki fasilitas unik yaitu sebuah terowongan yang menghubungkan ruang ganti pemain dengan lapangan yang sangat mencekam. Terowongan ini sangat bertolak belakang dengan kesan mewah atau modern yang biasa kita lihat di stadion-stadion klub sepak bola Eropa lainnya. Seiring berjalan waktu, Rajkomitik pun mengalami renovasi dan beberapa pembaruan untuk memenuhi standar UEFA. Namun, ada satu bagian stadion yang tak mengalami perubahan, yaitu terowongan legendaris ini. Terowongan ini bahkan sudah beroperasi sejak tahun 1963. Karena ruang ganti pemain terletak di bangunan yang terpisah dengan stadion. Terowongan yang kurang lebih memiliki panjang 240 meter ini dibangun untuk menghubungkan ruang ganti tersebut dengan lapangan pertandingan. Terowongan lawas ini digambarkan sebagai layaknya terowongan labirin pada banker bekas Perang Dunia II. Ruangan panjang berliku-liku dan sempit dengan atap berbentuk melengkung setengah lingkaran serta diapit oleh barisan polisi bersenjata di kedua sisinya. Terowongan di perut stadion ini memiliki kemiringan yang menyesuaikan kemiringan tempat duduk penonton di atasnya. Pemain yang bertandang diberikan kesan seperti gladiator yang akan memasuki sebuah gelandang pertarungan melawan singa layaknya di kolosium Roma. Langit-langitnya sangat rendah, sehingga pemain dengan tinggi lebih dari 180 cm terkadang harus mencondongkan tubuh ke depan untuk menghindari kepalanya terbentur langit-langit lorong itu. Pemain semakin terintimidasi kala menemui lorong lurus tak berujung dengan sesekali terdapat pesan teror berwarna merah bak ditulis dengan darah pada dinding lorong yang berwarna abu-abu pucat mengiringi perjalanan menuju ke lapangan stadion. Ditambah dalam setiap langkah pemain yang bertandang ke markas Red Star, suara gemuruh dari 50 ribu lebih Ultras Red Star Belgrade menggema di telinga. Mungkin ada banyak hal yang menakutkan di dunia sepak bola, namun tak ada yang sebanding dengan berjalan kaki di terowong yang tunnel paling mencekam milik Red Star ini. Delije, begitulah sebutan untuk para Ultras Red Star Belgrade, istilah yang menimbulkan ketakutan di seluruh Eropa, serta membangkitkan segala citra yang melekat pada Ultras sepak bola. Ultras Red Star merupakan salah satu sekumpulan Ultras terbaik yang pernah ada. Siapapun yang beruntung pernah melihat langsung Ultras Red Star beraksi di Stadion Rajkomitik, pasti memori itu akan terus melekat selama sisa hidupnya. Dengan dinding beton yang hanya setebal 15 cm membatasi lorong dengan tribun milik Ultras Red Star. Itu membuat dinding lorong akan dibuat bergetar oleh nyanyian suara perut khas Ultras Red Star. Itu akan menjadi 240 meter terpanjang dan paling mencekam yang dialami pemain lawan. Di sana, para pemain lawan kemudian akan menuruni dua set tangga dan berjalan di sepanjang jalan, di mana para Ultras Red Star juga akan menggedor-gedor sisi lain dari pintu berwarna merah. Pintu merah yang digedor itu akan menciptakan suasana mengerikan yang mengingatkan kita pada film Insidious. Tim lawan yang baru-baru ini melewati lorong mencekam ini adalah Rangers asuhan Giovanni Van Bronckhorst dalam ajang Europa League. Meski akhirnya mereka menang agregat dengan skor 4-2, pada lag kedua anak asuh Van Bronckhorst dipaksa tunduk di kandang Red Star dengan skor 1-2. Entah hanya apes atau mengendurkan serangan karena sudah unggul 3-0 di lag pertama, mental dari pemain Rangers pasti sudah goyah saat dipaksa untuk melewati lorong kematian itu. Tim-tim lain yang pernah merasakan aura mencekam terowongan milik Red Star ini adalah Arsenal pada tahun 2017 selalu. Sama, mereka juga bermain dalam ajang Europa League kontra Red Star. Lalu, klub asal Italia AC Milan juga pernah merasakan atmosfer mencekam itu pada Februari 2021. Mungkin, yang paling terkenal dan masih diingat sampai sekarang adalah saat MU bertandang ke Rajkometic, yang kala itu masih bernama Avala Stadium. Setelah menahan imbang Red Star dan memastikan lanjut ke babak semifinal European Cup, kejadian tragis pun terjadi. Saat skuad MU akan pulang ke Inggris, pesawat yang mereka tumpangi dari Yugoslavia harus mengisi bahan bakar terlebih dahulu di München, Jerman. Naas, pesawat berjenis airspeed ambasador tersebut gagal lepas landas dan menabrak pagar pembatas dengan kecepatan tinggi. Kejadian ini pun dikenal dengan tragedi Muni 1958. Kabarnya, akhir tahun lalu terowongan itu sedikit mengalami perubahan dengan menambahkan mural warna-warni agar merefresh suasana lorong. Terima kasih telah menonton!